saya ingin tanya, kamu tau burn in tidak? ya sorry kalau saya salah cara baca, memang tulisannya seperti itu balik lagi ke pertanyaan saya, kamu tau burn in tidak? tahu kan? oke, berarti saya tidak perlu lanjut videonya kamu sudah tahu ini, jadi untuk apa saya jelaskan? bentar karena hari ini saya belum ngopi, jadi kita bahas saja saya lewat back bentar ya bun, saya selesai dulu, ini sedikit lagi untuk kamu padanya, yang sedang menonton video ini pasti 100% berpikir, kalau misalkan saya sedang edit video ya iya, masih sedikit, saya tidak hanya edit video saja tapi saya sedang edit video dan membuat layar saya jadi burn in ya takutnya diantara kamu yang sedang menonton video ini tidak tahu istilah burn in itu apaan? jadi burn in itu adalah sebuah kendala hardware atau bug di lcd android kalian setiap kamu buka sesuatu yang kecerahannya itu melebihi batas dan penuh warna, jadi sudah cerita percintaan seperti merah, hijau, putih, hitam, dan ungu warna janda setelah kamu keluar dari tampilan itu beberapa detik kemudian akan muncul seperti bayangan gambar yang sebelumnya saya jadi contoh seperti ini misalkan ada pasukan cabul yang bertanya bang, burn in itu penyebabnya apa? jadi penyebab burn in itu macam-macam bun yang pertama, usia ponsel atau lcd memang sudah tua dan sudah lama jadi sudah seperti umur kamu jadi sebagian piksel itu ada yang terbakar terus yang keduanya buat android yang sudah di root sering menaikkan hz atau refresh rate di android kamu tahu kan 60 fps, 69 fps, dan 77 fps, bahkan 90 fps dasarnya, hz di android itu maksimalnya hanya bisa mencapai 60 fps saja terkecuali buat device-device tertentu seperti oneplus ataupun xiaomi yang memang bawaannya adalah 90 fps tapi kalau lcd kamu hanya bisa mencapai 60 fps dan kamu paksa main di 90 fps nah efeknya bisa jadi burn in nah yang ketiganya nih memaksakan untuk menaikan piksel lcd contohnya nih yah, hp kamu itu bawaannya adalah 480px terus kamu naikin tuh ke 500 ataupun 550px atau hp kamu itu 320px dinaikin tuh ke 400 ataupun 430px nah efeknya bakal kerusakan piksel warna yang keempatnya nih, yang keempatnya memaksakan grafik tinggi di perangkat android lu sendiri gue jadiin contoh nih yah, lu main game terus grafik di game lu itu hanya bisa mencapai grafik hd saja jom tapi lu paksain bermain di grafik hdr nah efeknya itu piksel lcd hp lu bakalan kebakar nah hati-hati tuh, yang sering main game dan maksain pakai grafik melebihi batas kemampuan lcd terus nih, yang kelimanya nih lu sering menggunakan modul magisk kikal nah modul magisk kikal itu adalah modul magisk yang bisa merubah warna lcd seperti amoled contohnya adalah kayak rgb dan model-model kayak gitu lah nah hati-hati kalau misalkan memilih modul magisk jaman sekarang dan sekarang yang keenamnya nih, yang terakhir lu sering menggunakan kontras yang berlebihan contohnya adalah pemakaian kontras yang full dan pemakaian harian nah jadi itulah ke enam penyebab lcd android lu itu bisa terkena burin atau piksel yang terbakar terus, caranya gimana bang kalau misalkan biar kagak burin lu hindarin ke enam penyebab yang sudah gua sebut di atas soalnya gua pernah tuh ngalamin hal yang kayak gitu jom di xiaomi redmi note 4 misalkan ada pasukan cabul nih yang komen bang selama ini gua aman-aman aja tuh gak ada yang namanya burin ataupun kayak bayangan kuntilanak di lcd padahal kan gua main game itu selalu pakai grafik tinggi ya mungkin lu lagi hoki aja jom yang gak tau kan jangka panjangnya gua disini cuma bagi-bagi ilmu aja secara gratis aja jom jadi tinggal lu simak doang diikutin orkaga ya gua masih kagak masalah soalnya kan gua tau tuh harga lcd itu lumayan mahal ya kecuali kalau misalkan harga lcd itu seharga gorengan gehu ya gua gak mungkin lah kalau misalkan bikin video ini terus kalau misalkan sudah burin apa masih bisa dibetulin bang ya bisa aja sih tergantung kerusakannya sudah parah atau belum kalau misalkan sudah parah ya gak akan bisa dibetulin tapi kalau misalkan masih sering muncul tuh masih sering burin terus beberapa menit hilang nah itu masih bisa dibetulin gua sering pakai aplikasi yang bernama ada tukang basok gua sering pakai aplikasi yang bernama diet pixel fix buat mengatasi burin rcd android lu bisa download di playstore secara gratis caranya gampang aja bun lu tinggal buka aja aplikasinya terus masuk ke fix diet pixel lanjut tekan start on time dan set ke angka 30 kalau misalkan burin nya itu sudah parah lu bisa set ke angka 1 jam nah selanjutnya lu tekan aja start nanti bakalan muncul pixel lcd secara acak atau tidak beraturan lu diam aja nanti juga beres sendiri nah lu lakuin kayak gini tuh setiap 4 hari sekali inget 4 hari sekali selama 3 bulan sampai burin nya itu hilang permanen tapi ya tergantung kerusakannya juga sih ada yang 2 bulan udah sembuh kadang ada yang membutuhkan waktu 3 bulan kadang ada juga tuh yang paling lamanya 4 bulan tapi menurut gua muncul pixel secara tidak beraturan ini bisa mengatasi pixel android yang terbakar bahkan yang tidak rata oke jom sepertinya cukup sekian pak ojan berbagi ilmu nya dan semoga aja nih lu paham apa yang sudah gua bahas diterima atau enggaknya nih ya seenggaknya sih gua sudah share secara gratis tanpa bayaran intinya sih sayangin hp lu jom oprek itu ada batasannya ya meskipun hp oprek kan tapi tetap aja kan seawet hp pabrikan so tukang ricuhnya mau pamit nih soalnya gua lagi masak mie jom ini takut gosong jaga terus kesehatannya jom ya sampai ketemu di video selanjutnya jom thank you